selamat menikmati tidak tahu silsilahnya ketika kita menggunakan bibit bersertifikat secara otomatis adalah bibit yang rata-rata adalah tenera, kenapa rata-rata karena masih ada 0,00 sekian persen mungkin pisivera atau dura tapi angkanya adalah hampir sangat-sangat sedikit sekali 0,000 sekian artinya bahwa satu di antara puluhan ribu mungkin masih ada tapi ini adalah bibit bersertifikat ketika kita menggunakan kentosan yang kita ambil di lahan kemudian apalagi kita ambil kentosan di sebuah perusahaan yang pasti tenera kawin sama tenera kemungkinan kita akan mendapatkan random genetik yang mana bahwa percampurannya ketika tenera kawin sama tenera maka akan menghasilkan 50% tenera seperti induknya kemudian 25% dura dan 25% pisivera lah ketika kita menanam dura kita menanam dura apakah dura akan memiliki kelangsungan hidup yang baik ketika dura ini dirawat maka ya dia akan menghasilkan buah kelebihan dura memang secara BJR persatuan buah memang berat-berat karena memang kenapa namanya cangkangnya besar-besar tapi di sisi lain ketika kita menghasilkan pisivera pisivera cenderung tidak berhasil mengapa tidak berhasil dalam pembentukan cangkangnya ini juga akan menjadi masalah yang besar bagi pendapatan kita karena satu sudah ringan dan tidak bisa menghasilkan yang optimum di dalam berat jajang rata-ratanya ketika kita menggunakan tenera maka apalagi bibit bersertifikat yang kita beli berdasarkan apa-apa memang asli atau original maka kepastian pendapatan kita akan pasti bagus kenapa? karena ketika kita memiliki sefera kemudian tenera kita mendapatkan dari balai benihnya adalah tenera kemudian kita rawat dengan baik kemudian pemupukan dengan sangat apa namanya tepat dosis memiliki 5T itu maka hasilnya pasti akan bagus dan yang pasti kenamanya tenera sudah mengalami riset dari beberapa balai yang hasilnya sudah ditakar sudah ada acuan dasar produktivitas dari tahun ke tahun untuk bisa mengembalikan investasi yang kita tanam melalui kelapa sawit kita jadi intinya mari kita tanam tenera atau bibit bersertifikat yang akan menghasilkan dan akan menjaga kelangsungan pendapatan kita sebagai petani kelapa sawit terima kasih salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati